Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 579, Kensin, yang mengendarai mobil Lamborghininya, mengantar Iwan sahabatnya, ke gedung acara pernikahan, tak main-main, yang di belakang Iwan orang-orang penting semua, termasuk bos besar, Pak Hendry, Pak Andi, Kauri dan keluarganya Kensin. Turut menjadi pengiringnya, minta adiknya Kensin pun naik Ferrari. Bersama Kauri kakak iparnya, para kerabatnya Iwan pun terheran-heran, tak percaya sekali dibuatnya, termasuk pula dengan emaknya. Dan Pak Ijo temannya pun sama, dibuat geleng-geleng jadinya. Iwan teman desanya, mendapat perlakuan istimewa, dari orang paling kaya di kota. Kemudian Francisca sendiri, bersama teman-temannya, sudah sampai di tujuan. Di gedung pernikahan, usut punya usut, Francisca pun salah masuknya. Google Map yang dilihatnya, tak tepat menunjukkan, bukannya lewat depan, melainkan lewat jalur belakang, yang di situ tempat parkir motor-motor. Francisca pun lalu bilang, waduh tamu-tamu nyaririn, kok hanya naik motor semua? Tak ada satu mobil pun yang terlihat. Wah seru nih jadinya. Francisca pun langsung mengambil handphonenya, live streaming Instagramnya pun dinyalakan. Begitu pula dengan teman-temannya, Francisca pun lalu bicara di kamera. Kemudian ia menyapa, hei teman-teman semua, follower gua yang cakep dan cantik. Ini aku sudah tiba, nih aku tunjukin ya, yang hadir di acara pernikahan ini. Ternyata hanya naik motor semua. Sedang gua dan rekan-rekan kantorku. Naik mobil-mobil yang mahal. Kira-kira pantas kagak ya. Gua dan teman-teman ini masuk ke dalam. Gua takut nih entar. Kalau tamu-tamunya pingsan, melihat kita-kita yang datang. Francisca tertawa, mendapat banyak balasan followernya. Para pengikutnya berkomentar, masuk aja Miss Francisca. Kita mau melihat terkagetnya mereka. Kan kita di sini butuh hiburan. Tanda jempol pun banyak ditekan. Pada Francisca yang lagi live streaming. Koneksi internet itu tetap dinyalakan. Francisca dan teman-temannya tak mau mematikan. Berencana tetap merekam, hingga sampai masuk ke dalam. Ke acara tempat pernikahan. Saat mobil mereka hendak akan parkir. Tiba-tiba diberhentikan security. Security itu berkata. Oh ya mbak dan mas sekalian. Untuk tempat masuknya, dan tempat parkir mobilnya. Ada di halaman depan. Kalau di sini tempat parkir karyawan. Itu pun karyawan lepas, yang membantu menyiapkan perlengkapan. Jadi mbak dan mas sekalian, memutar saja lewat sini. Di sana lebih luas tempatnya. Francisca pun mengerti. Dan ia bicara sendiri. Oh begitu ya rupanya. Baguslah kalau begitu. Biar langsung dilihat oleh banyak tamu-tamu yang datang. Sekalian ririn pula, biar tahu dirinya. Kalau gua tak seperti dulu lagi. Francisca bersiap menyombongkan diri. Mobil-mobil yang dinaiki akan berputar. Mereka akan lewat pintu utama. Dan yang ditunggu-tunggu pun datang. Francisca dan teman-temannya, tiba-tiba merasa aneh melihat tempat parkirnya. Yang banyak mobil-mobil semua. Bermerek-merek mahal pula. Dan temannya pun bilang. Oh ya Francisca apa kita gak salah alamat. Coba deh kamu lihat undangannya. Mungkin salah kali. Ini sepertinya acaranya orang kaya. Bukan pernikahan temanmu. Francisca dan pacarnya pun langsung melihatnya. Melihat kartu undangan di dalam tasnya. Ini benar Novi. Memang di sini tempatnya. Tertulis sama dengan nama gedungnya. Dan teman lainnya pun lalu bicara. Ayo kita masuk dan parkir. Sebab di belakang banyak mobil yang berdatangan. Dasar kalian ini gak pernah ke sini ya. Gedung ini kan punya lima tempat acara. Masa yang nikah temannya Francisca saja. Pasti itu tamunya orang kaya. Yang sedang punya acara. Yang tempat parkirnya juga di sini. Penjelasan itu masuk akal sekali. Francisca dan pacarnya. Serta teman-temannya. Kemudian menjalankan mobilnya. Akan masuk parkir pula. Live streamingnya masih berjalan. Dan bersama teman-temannya. Francisca pun akhirnya. Sampai ke ruang yang dimaksudnya. Yang sama seperti di undangan. Terkagetlah mereka. Melihat tamu-tamu yang di dalam. Bertanya lagi temannya. Wah kita kayaknya salah alamat nih Francisca. Ini sih bukan acara milik temanmu. Masa mewah begini. Francisca pun hendak bertanya. Pada petugas yang berjaga di pintu itu. Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan. Para hadirin tamu sekalian. Harap berdiam sejenak. Kedua mempelai akan memasuki gedung acara. Mohon berdiri di samping-samping batas yang kami sediakan. Semua tamu itu pun mengerti. Francisca dan teman-temannya pun mengikuti. Berdiri di samping karpet merah. Ada dua di sebelah kiri dan kanan. Yang dibatasi tali yang panjang. Dan tiba-tiba, masuklah dua mobil Lamborghini. Yang satu di sebelah kiri. Dan satunya di sebelah kanan. Jalannya bersamaan. Melewati karpet merah. Francisca pun melihatnya. Baru pertama kali ini, pengantin yang diantar mobil sampai masuk ke dalam. Mobil Lamborghini-nya pun mewah sekali. Yang bertuliskan Kenshin Limited Edition. Dan satunya ada nama yang lain. Sirena Larazati, Francisca pun dek-dekkan sekali. Live streamingnya masih menyala. Semua followernya pun menyaksikan. Siaran langsung dari kameranya Francisca. Mereka bertanya-tanya. Ikut kaget rasanya. Oh tamu-tamu di sini. Semua orang kaya. Terlebih pengantinnya di antar Lamborghini. Dan kedua mobil Lamborghini itu pun. Naik ke panggung pelaminan. Kemudian keluarlah Iwan di sebelah kanan. Keluarlah Ririn di sebelah kiri. Francisca pun melihatnya. Terkaget sekali dirinya. Tak sengaja ia bicara. Apa-apa itu Ririn? Benarkah itu Ririn? Yang punya acara di sini? Kok mewah sekali pernikahannya? Ririn bukan ya? Francisca sangat terkejut. Jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba Francisca ingin pingsan. Pacarnya pun memegangnya. Langsung saja bicara. Hei sayang apa kamu nggak mengapa? Kalau kamu sakit kita pulang. Teman-temannya pun khawatir pula. Melihat Francisca yang akan jatuh itu. Para followernya pun mendengarnya. Mereka tertawa bersama. Langsung saja menulis komentar. Miss Francisca pandai nih ngeprank kita semua. Masa temannya orang kaya begitu? Tapi dibilang miskin. Miss Francisca ini pandai juga ya bercanda. Hahaha. Komentar yang ditulis di Instagram ya Francisca. Banyak yang memberikan gambar tertawa. Seakan menertawahi Francisca. Mereka bersama-sama mengetiknya. Kemudian, terlihatlah Kenshin yang turun dari mobilnya. Pakaian yang dikenakan Kenshin nampak lain. Rambutnya Kenshin yang agak panjang di ikal. Demikian pula dengan Rena, yang turun juga dari Lamborghininya. Si Rena nampak cantik sekali. Rambutnya bergelombang panjang. Wajahnya begitu ceria. Kemudian, seperti yang dikatakan sebelumnya. Si Rena dan Kenshin, benar-benar bertemu di pelaminan. Francisca pun melihatnya. Melihat Kenshin, cowok yang kemarin mengantar undangan ke tempatnya. Tiba-tiba, jadi terkaget-kaget lagi dirinya. Teman-temannya pun sama semua. Melihat Kenshin yang di atas pelaminan. Lalu Kauri dan Nita berjalan menghampiri Kenshin. Kauri menggendong anak perempuannya. Nita menggendong keponakan laki-lakinya. Dan si Rena pun bilang. Oh ya Nita, kakak pingin nih menggendong Kenshin. Nita pun menjawabnya. Baik kak Rena, Nita memberikan keponakannya. Dan Rena menggendong anak laki-lakinya Kenshin. Kemudian Ririn pun bicara. Ayo Kenshin dan Mbak Kauri. Serta Mbak Rena foto bersama kita. Mereka pun langsung mengiakan. Hingga terjadilah hal yang tak disangka. Dan inilah pertama kalinya. Di pesta pernikahan dilihat banyak orang. Rena yang menggendong anaknya Kenshin. Serta Kauri yang memeluk anak perempuannya. Berfoto bersama. Kenshin ada di tengah-tengah. Rena ada di sebelah kiri. Dan Kauri di sebelah kanan. Jadinya Francisca pun makin tak percaya. Cowok yang kemarin dibilangnya tak laku. Tak ada perempuan yang mau dengannya. Sebab miskin tak punya uang. Ternyata punya istri dua. Cantik-cantik semua. Lebih cantik darinya. Francisca dan teman-temannya itu pun. Mengira begitu. Mengira Rena istrinya Kenshin. Kemudian seorang bos wanita. Yang tak mengenal Ririn dan Iwan. Yang belum diketahui namanya itu. Sudah tiba di acara pernikahan tersebut. Bos wanita itu langsung melihat Rena. Yang berada di atas panggung pelaminan. Terkaget pula dirinya. Rekan bisnisnya ada di sana. Sampai-sampai ia berkata. Bukankah itu Rena Larazati? Kok dia juga ada di sini? Bos itu rupanya mengenal Rena. Mereka teman lama. Kemudian ia berjalan agak ke depan. Saat berjalan itu. Tiba-tiba saja. Bertemu Francisca dan teman-temannya. Francisca pun kaget setengah mati. Begitu pula Antoni pacarnya. Melihat bosnya ada di sini. Lalu bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih.